Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Mpambu Alakadana Dan teman-teman sekarang kalian berada di segmen Berita Intro Sebelum video ini dilanjut Apabila kalian menyukai video ini Silahkan kalian subscribe dan tekan tombol like Apabila kalian tidak menyukainya Sombong amat Media sosial tiap minggunya Selalu memunculkan hal-hal yang viral Seperti beberapa video viral ini Yang mempambu Alakadana Raku Berikut adalah video yang viral Yang mendapatkan respon negatif Dari Faradetizen Media sosial digengkirkan Oleh pengendara motor metik di jalan Bukan karena ugal-ugalan Tetapi karena pengendara tersebut Memperlihatkan bokungnya Saat mengendarai motor Terlihat seorang wanita berambut panjang Mengenakan jaket dan rok mini hitam Kemudian memakai helm dan masker Ia dengan santanya mengemudi Sambil memperlihatkan bokungnya Ternyata setelah itu turun lebih jauh Video tersebut berasal dari magelang Orang yang mengendari motor metik tersebut Sering dipanggil Baida Siapa yang menyangka Ternyata Baida itu Ternyata adalah seorang pria Ayo Siapa disini Yang kepo Dan mencari video versi No sensornya Kalau anda Berarti anda Tertifu Ada seorang pria Yang bermain tiktok Kemudian menuliskan pertanyaan Agama apa Yang tidak baik Dan jawabannya Islam Jika kita amati Di bagian akhir video tersebut Terlihat kalimat Canda doang cuy Hey bro Agama tidak untuk dimainin Karena agama Barusan dengan Keyakinan seseorang Keyakinan seseorang Tidak untuk Dilecehkan Dan tidak untuk Dihina Lalu apa yang terjadi Setelah video tersebut Kiram Dan tentunya Si pemilih video Langsung meminta maaf Buat kalian yang udah nonton Video gue yang Di tiktok Semua agama itu baik Tapi gue nya bercanda Itu gue udah isi Di belakangnya kan Canda doang Mohon maaf Buat semua Umat muslim Yang Berasa digituin Sama gue ya Maafin Apa jadinya Jika anda bertemu Guru seperti ini Tentunya Tentunya anda pastinya Kesal Karena guru itu Harusnya menjadi Tauladan Harus digugu Dan ditiru Bukan mendoakan Yang tidak baik Terhadap anak didiknya Lalu apa yang terjadi Setelah video tersebut Viral Media sosial Gempar Dan ujung-ujungnya Kedua guru tersebut Ya minta maaf Kami meminta maaf Sebesar-besarnya Atas kelelaian Dan kehilafan kami Dalam pembuatan Video tiktok Kepada seluruh Warga Indonesia Terususnya Kepada seluruh Wali murid Dan seluruh murid Kami meminta maaf Sebesar-besarnya Kami sangat menyesal Dan kami sangat Meminta maaf Kepada seluruh Warga Indonesia Dan masalah pun Selesai Daerah Sumedang Dihebawkan oleh Perilaku ibu-ibu Yang menggunting Bendera merah putih Terlihat seorang ibu Dengan santainya Menggunting merah putih Kemudian hasil Guntingannya tersebut Ia hambur-hamburka Ironisnya Terdengar suara tertawa Ketika proses Pengguntingan Bendera merah putih Terjadi Pelaku dalam video tersebut Berjumlah tiga orang Si penggunting bendera Berinisial PO Si pemegang bendera Berinisial AN Dan si perekam video tersebut Berinisial DYH Lantas Siapa yang mengapa Video tersebut Ternyata ada Satu orang wanita lagi Yang berinisial ISR Namun Yang dijadikan Persangka Dan diamankan oleh Pihak kepolisian Berjumlah tiga orang Yaitu Si penggunting bendera Si pemegang bendera Dan Perekam video Kalau kita merujuk Pada undang-undang Apabila seseorang Atau kelompok orang Menghina Melecehkan Bahkan meniru Simbol Atau lambang Bendera Indonesia Tentunya Ia akan diukup Bidana Lima tahun Dan denda uang Lima ratus juta rupiah Ada fakta menarik Di balik video Pengguntingan Bendera merah putih Yang pertama Ternyata Si penggunting bendera Tidak membenci Bendera merah putih Yang kedua Si penggunting bendera Melakukan hal tersebut Karena Ingin menimbulkan Efek tira Terhadap anaknya Yang penyandang Disabilitas Yang ketiga Anak tersebut Kerap kali Membawa bendera Merah putih Kemanapun Ia berada Hal itulah Yang memicu Si penggunting bendera Melakukan Hal Hal yang Tidak terpuji Terhadap Bendera merah putih Nah teman-teman Itulah beberapa video Yang viral Di media sosial Yang mendapatkan Komentar negatif Dari beberapa Netizen Beberapa orang Kerap kali melakukan Hal konyol Agar terlihat viral Sepertinya Siklus seperti ini Yang dilakukan Oleh sebagian orang Bikin kontinasi sensitif Kemudian viral Minta maaf Kelar Nah teman-teman Terima kasih telah menonton Channel ini Jangan lupa subscribe Like dan komentar Kalau perlu Nyalakan loncengnya Dan share video sosial Kalian masing-masing Agar kalian bisa mengetahui Video yang terbaru Dari kumpang Bola Kedana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton